Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Ranu Gs Dan masih bersama saya tentunya Nusranu Di video kali ini nanti saya akan membahas Soal berita yang lagi viral Yaitu tentang Seorang nakes Yang menyuntikkan Vaksin kosong Nah kejadian ini tempatnya ada Di daerah Karawang, Jawa Barat ya Sebelum kita mulai videonya Bagi kalian yang belum subscribe channel Ranu Gs Jangan lupa untuk subscribe Dan jangan lupa juga untuk Nyalakan tombol loncengnya agar kalian Semua bisa menerima notifikasi Video-video terbaru Dari channel Ranu Gs Pastinya Oke kita mulai videonya Tapi sebelum itu seperti biasa Kita intro dulu ya Intro Jadi kalau dilihat dari videonya Video yang Viral itu video asli dari Nakes yang menyuntikkan vaksin kosong Kedalam tubuh seorang itu Jika kita lihat lebih teliti itu Posisi spuit atau posisi suntikannya itu Posisinya seperti ini Nah jadi yang hitam-hitam ini Karet hitam pembatas ini ya Itu berada di ujung sini Ujung dekat jarum sini Nah sebetulnya yang saya gak habis pikir Kenapa bisa si nakesnya itu Atau vaksinatornya itu Tidak melihat itu gitu Sebagai seorang perawat gitu ya Yang seharusnya terbiasa untuk menyuntik Itu seharusnya kan bisa lihat ya Kalau posisi seperti ini kan Otomatis ini ya Ini tuasnya juga Ada berada di sini Tuas pendorongnya Berarti ini kan Masih kosong ya Artinya kalau posisi Sepuit seperti ini kan Berarti masih kosong Gak ada isinya Jadi di video itu Yang masih seperti ini Disuntikkan aja gitu Apa dia juga gak Apa namanya Gak bisa merasakan bahwa Oh ini gak bisa Didorong gitu ya Harusnya kan bisa Nah itu yang saya gak habis pikir Kenapa itu bisa terjadi gitu Ya sebagai perawat Seperti saya juga Juga biasa menyuntik ya Seharusnya kan Anu juga apa Tahu juga Kalau oh ini sekilas aja kan bisa kelihatan Oh ini kosong Ini masih di sini Hitam-hitamnya itu Pendorongnya masih di sini Berarti kan Oh berarti ini kosong Saya juga kalau di rumah sakit juga gitu Biasanya sekilas aja Para perawat itu sudah tahu Oh ini pasti Sepertinya kosong Belum ada isinya Belum ada obatnya Gitu Nah gitu Kenapa bisa itu Kenapa bisa terjadi Itu yang saya gak habis pikir Kemudian yang kedua adalah Masalah pemberitaannya ya Di dalam berita yang tersebar Di dunia maya gitu ya Di sosial media itu Bahwa Hari itu Si nakesnya Si vaksinatornya itu Dia telah menyuntikkan sebanyak Sekitar 599 orang Kalau gak salah ya Nah yang jadi pertanyaannya adalah Dia menyuntikkan 599 orang itu Semuanya dengan vaksin kosong Atau hanya satu dari 599 orang Yang disuntik vaksin kosong Nah kalau memang benar 599 orang itu semuanya disuntik dengan vaksin kosong Tentunya hal ini merupakan bukan sebuah kelalaian Hal ini pasti disengaja Dan kalau disengaja Pasti ada aktor intelektualnya Ada yang menginstruksikan Rasionalnya gini Buat apa dia menyuntikkan sebanyak 599 orang Vaksin kosong itu Keuntungannya buat dia itu apa Pasti ada yang menyuruhnya Begitu Namun jika Tapi jika Yang divaksin dari 599 orang itu Ternyata hanya Satu orang yang divaksin Dengan vaksin yang kosong Itu hanya satu Saya pikir itu adalah sebuah Murni Sebuah kelalaian Jadi Bisa dibilang itu sebuah kewajaran Kenapa bisa seperti itu Karena Bayangkan saja Dalam satu hari Dia menyuntikkan sebanyak 599 orang Mungkin dalam keadaan capek Lelah Sehingga konsentrasinya berkurang Bisa saja ya Ketika dia menyuntikkan Dia tidak teliti Tidak melihat terlebih dahulu Sepuit ini kosong atau enggak Itu kan bisa saja Meskipun Hal ini Bukan merupakan Sebuah hal yang Patut Untuk dimaklumi ya Artinya Ini merupakan Sebuah tindakan yang fatal ya Tapi dengan banyaknya Orang yang Peserta vaksin itu Bila dia melakukan Dari 599 orang itu Dia melakukan satu Itu merupakan Murni sebuah kelalaian yang Dalam tanda kutip Bisa dikatakan Sebuah kewajaran Karena mungkin dia Kelalahan seperti yang Sudah saya bilang tadi Dan seharusnya Ini juga bisa menjadi Pelajaran buat kita semua ya Artinya apa Buat penyelenggara vaksin Buat penyedia vaksinasinya Buat Vaksinatornya juga Sebelum Diadakan vaksinasi itu Seharusnya bisa Dilihat dulu Berapa Jumlah vaksin Yang tersedia Berapa jumlah Orang Kira-kira Orang yang akan datang Untuk vaksin Dan juga Berapa jumlah Vaksinatornya Atau Nakesnya Atau perawatnya Sehingga Tidak terjadi penumpukan Banyak pasien Satu perawat Satu orang nakes Itu menyuntik Samperatusan Bayangan saja Saya dalam Sehari saja Tidak sampai 100 Menyuntik orang Ini 599 orang Kan bisa saja Terjadi kesalahan Dan Harusnya bisa Diatur gitu Satu orang nakes Itu Berapa saja Menyuntik Menyuntik Orang berapa Misalkan di bawah 100 Atau 50 orang Atau 70 orang Dipatasi segitu saja Untuk menghindari Kelalean Atau menghindari Kesalahan Yang mungkin Nantinya akan terjadi Dan yang terakhir Meskipun ini Merupakan sebuah Kesalahan Namun Sepertinya Menurut saya Ini adalah Masih beruntung ya Seperti Kalau orang Jawa bilang Itu Ini sebuah Kelalaian Tapi Isik bejo Masih bejo Masih beruntung ya Karena apa Karena Seperti yang sudah Saya jelaskan tadi Posisi speednya Itu Gini ya Berada di ujung Sehingga ini kosong Sehingga vaksin Yang disuntikkan Itu Kosong Tapi tidak ada Apa-apa yang disuntikkan Ini kan tidak bisa Ditorong lagi nih Kalau posisi seperti ini Nah coba Bayangkan saja Kalau Misalkan Speed ini kosong Tidak ada vaksinnya Tapi posisinya Seperti ini Nah Seperti ini Ini jika posisi Seperti ini Kosong Tidak ada Vaksinnya Tapi posisinya Pendorongnya Di sini Berarti ini Yang disuntikkan Nanti udara Nah kalau Yang disuntikkan Ini udara Ini tambah fatal lagi Karena apa Karena udara Yang disuntikkan Itu kemungkinan Bisa masuk ke Pembuluh darah Dan jika masuk Kembuluh darah Nanti sampai ke Pembuluh darah Jantung Bisa menyumbat Dari aliran Darah ke jantung Sehingga bisa Menyebabkan serangan Jantung Dan mungkin juga Bisa Mengakibatkan Kematian Nah itu yang Sering disebut Sebagai emboli udara Nah itu dia Tanggapan saya Mengenai Berita yang tengah Viral hari ini Yang tengah viral Bahwa terjadi Penyuntikan Vaksinasi Kosong Oleh Nakes Atau perawat Yang bertugas Pada Penyelenggaraan Vaksinasi Nah Semoga Kejadian ini Tidak terulang lagi Dan semoga Juga Kita bisa Berbenah diri Jadi Baik Maupun penyelenggaranya Maupun penyedia Vaksinasinya Bisa Seperti yang sudah Saya bilang tadi Agar Nakesnya ini Tidak terlalu Banyak Beban pekerjaan Yang Diberikan Kepadanya Atau Tidak terlalu Banyak Beban Yang diberikan Sebagai Vaksinatornya Yaitu sampai Ratusan orang Nah Namun begitu Sebetulnya Ini bisa Disiasati Dengan cara Kekeluargaan Yang kebetulan Juga Itu kan Langsung ketahuan Oh berarti Vaksinnya kosong Terus disuntikan ulang Dengan vaksin yang sudah Dengan speed yang sudah Terisi vaksin Disuntikan kembali Diulang Itu kan sebetulnya Kan selesai masalahnya Karena Bagaimanapun juga itu Human error yang Mungkin dia karena Kelelahan Jadi Membuat dia lalai Sebetulnya Kalau Tidak Usah diperpanjang Ke masalah hukum Itu bisa Oke Sampai disini dulu Videonya Semoga Semoga Kejadian seperti ini Tidak terulang lagi Dan semua Rakyat Indonesia Atau semua Warga negara Indonesia Semoga bisa Tervaksinasi Dan sehingga Membentuk Heart Immunity Yang baik Dalam menghadapi Pandemi Virus Corona ini Kurang lebihnya Mohon maaf Apabila di video ini Terdebat banyak kesalahan Dan buat Kalian yang ingin Bertanya Atau berkomentar Silahkan Curet-curet saja Di kolom komentar Dan jangan lupa Untuk Subscribe channel Ranu GS Buat kalian yang belum subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Agar kalian semua Bisa menerima Notifikasi video-video Terbaru dari channel Ranu GS tentunya Oke Sampai disini dulu videonya Sampai jumpa di video-video Saya selanjutnya Saya Ines Ranu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.